Biasanya, kafe-kafe yang kurang bisa bertahan ini karena mereka... 2023 melihat apa dengan dunia perkopian? Pak Miki. Halo, Coach Tom. Pak Miki, Mas Miki. Aduh, hari ini thank you banget sudah bisa hadir di Behind the Business. Topik kita hari ini sebetulnya membahas tentang industri kopi hari ini tuh bagaimana. Mas Miki kan hidup di dunia itu tuh ya. Yang sampai ke luar negeri, ikut lomba dan lain-lain sebagainya. By the way, teman-teman buat Anda yang belum tahu, beliau ini prestasinya luar biasa banyak banget. Salah satunya adalah mewakili Indonesia untuk bertanding di luar negeri di ajang kopi... World Barista Championship. Nah, ini beliau ini top marko, top nomor satu di Indonesia. Asik. Jadi, gimana asal mulanya bisa terjun di dunia perkopian? Kalau di dunia perkopian, jadi dulu aku sekolah di Australia. Oke. Jadi, sekolah di Australia, terus kebetulan long story short harus cari pekerjaan karena... ...orang itu aja yang mampu bayarin sekolahnya, gak mampu bayarin hidupnya gitu kan. Jadi, waktu itu awalnya karena harus cari kerjaan, sebenarnya gak langsung di kopi sih. Jadi, cari kerja tempat lain dulu, retail, apa segala macem. Tapi karena kotanya itu Melbourne, dan di Melbourne itu banyak banget cafe, bar, restoran, kayak... F&B scene-nya itu hidup banget gitu kan. Dan karena aku suka ngopi, kebetulan jadi daftarlah kerja di cafe. Gak langsung bikin kopi sih, cuman di industri kopi lah gitu. Nah, lama-lama diajarin bikin kopi, itu tahun 2012. Nah, dari situ akhirnya udah kelar sekolah, masih kerja di kopi. Terus sekolah lagi, ambil master, masih kerja di kopi. Kelar master, akhirnya sadar bahwa sukanya di industri kopi, jadilah didalemin terus gitu. Oke, oke. Sampai sekarang. Apa yang unik dari kopi sampai bisa jatuh cinta ke kopi gitu? Kalau sekarang gitu ya, udah tau kenapa. Tapi kalau dulu, waktu mutusin untuk serius di kopi itu lebih karena sense of community yang ada di industri kopi gitu. Sebenernya gak cuman industri kopi sih. Di seluruh F&B, itu sense of community-nya, apa ya, dapet banget gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama pekerja hospitality, sama-sama tau. Susahnya kerja, apa, di belakang bar 8 jam, 10 jam, mesti berdiri 10 jam, waiting tables misalnya apa. Kalau chef, bahkan chefnya lebih panjang 14 jam gitu. Jadi, dan kemanapun kita pergi, kalau kita bilang, oh kita barista apa chef, orang-orang yang kerja di tempat itu pun akan lebih warm gitu kan. Jadi sense of community-nya yang dulu aku jadi pengen di kopi. Tapi kalau sekarang sih, aku selalu bilang, kopi itu adalah agen perubahan gitu kan. Itu, kopi itu punya kuasa untuk merubah hidup. Mulai dari saya sendiri, sampai kayak misalnya petani yang hidupnya bergantung dengan kopi, orang-orang yang kerja di industri kopi. Itu setelah looking back 8 tahun, 10 tahun di industri kopi itu baru tau. Tapi kalau dulu sih, karena sense of community-nya itu. I see, I see. Jadi kalau, kalau apa namanya, mengikuti apa, garis-garis atau titik-titik yang disambungin gitu ya, ternyata oh itu ada hubungannya. Tapi kalau berbicara industri kopi, ya banyak orang yang punya kopi shop, tutup, gak bisa bertahan. Itu sebetulnya faktor-faktor apa sih yang membuat mereka itu tidak bisa, gak bisa bertahan. Kalau, mungkin spesifik ke cafe kali ya. Kalau cafe itu mungkin orang ngeliat, terutama di Indonesia, bahwa industri kopi lagi naik. Jadi, banyak orang-orang yang punya uang, atau gak punya uang tapi minjem uang, pengen, apa ya, pengen make quick cash untuk di industri kopi. Karena industri-nya lagi naik. Jadi dipikir, selama kita taruh duit, terus buka cafe, gak usah belajar tentang kopi, gak usah belajar tentang service, itu bisa sukses. Karena industri-nya naik, market-nya lagi gede gitu kan. Padahal, industri kopi itu yang bikin orang stay biasanya, atau bikin customer balik, adalah karena produknya bagus, tapi juga servisnya bagus. Nah, biasanya cafe-cafe yang kurang bisa bertahan ini, karena mereka gak bisa menggabungkan antara produk yang bagus itu dengan customer service. Karena, cafe kan banyak banget ya. Betul. Dan kopi, ya rasanya gak jauh-jauh juga dari itu. Kecuali yang kita bikin di World Barista Championship yang top 1% dari seluruh kopi yang dibuat di dunia, ya rasanya emang gila-gilaan. Tapi kalau day-to-day kopi kan rasanya gak beda-beda jauh gitu. Kan menu dengan mudahnya bisa ditiru. Jadi yang bikin orang balik biasanya karena customer service-nya, baristanya, afal nama pelanggannya atau ownernya ada di situ terus, making sure baristanya, servisnya bagus, dianya ngobrol ke customer-nya. Itu yang biasanya yang bedain antara cafe yang tahan lama dengan cafe yang gak tahan lama sih. Biasanya gitu. Oke, oke. Ini bagus nih. Menarik karena kalau kita mau punya coffee shop, harus ada keintiman dengan customer ya? Harus ada hubungan dengan mereka, halo Pak Justin, Pak Miki, apa kabar? Silahkan, welcome. Udah tau tuh sukanya Piccolo atau sukanya apa gitu ya. Nah, tapi kan masyarakat di Indonesia, saya gak tau di Australia seperti apa, seberapa advance kita itu di Indonesia sejak kopi diperkenalkan. Kapan sih mulainya kopi speciality kopi diperkenalkan di Indonesia? Mulai ada hype-nya, lalu kemudian peminum kopi itu gak lagi minum kopi saset gitu. Kopi tubruk, minumnya maunya americano, maunya espresso. Taste itu kan maksudnya ada banyak orang yang biasa minum kopi tubruk, lalu minum espresso, mereka bilang ah gak enak. Terus bagaimana sih melihat sejauh mana edukasi orang-orang di Indonesia atau penerimaan kita terhadap gaya kopi seperti itu? Apa tuh namanya tuh? Kalau di Indonesia gayanya gaya kopi tubruk, kalau di sana... Sebenarnya agak-agak luas sih, dan itu kombinasi antara banyak banget ya, antara kemajuan lifestyle, kemajuan ekonomi, dan juga kebanggaan patriotisme lokal di Indonesia. Kalau saya lihat ya gitu ya, jadi kopi speciality, kan kalau kopi sebenarnya banyak gitu kan, tapi yang lagi lumayan ngetrend berapa tahun belakangan adalah kopi speciality atau yang mirip dengan kopi speciality. Kalau kopi speciality lebih ngomongin skor lah gitu, kopi itu di skor sama ekspert-ekspert. Iya, iya, iya. Dari 100 dia harus minimum 80. Apa sih sebetulnya speciality dan tidak speciality? Nah itu, jadi kalau kopi itu kan namanya produk alam gitu ya. Ada grade-grade-nya, ada yang gak ada cacatnya, ada yang cacat dikit, gitu-gitunya. Gimana cacatnya? Cacat itu kalau dari waktu di fermentasi, waktu masih dalam bentuk cherry, misalnya ada yang kematengan atau kurang mateng, nah itu ntar akan mempengaruhi rasa kopinya. Rasa kopinya. Nah itu yang dibilang speciality itu, kita waktu di skor, dari 100 dia skornya at least 80. Oke. Nah biasanya kopi-kopi speciality ini masuk ke kafe-kafe speciality yang kalau kita lihat di Instagram, lihat di media sosial, itu yang bagus-bagus. Iya, iya, iya. Gak selalu kafe-kafe ini menggunakan kopi speciality. Tapi dulu awalnya di negara-negara luar dan di Indonesia, awalnya kopi-kopi, sorry, kopi shop yang seperti ini menggunakan kopi speciality, gitu kan. Nah, di Indonesia itu sekitar 2013 sampai 2015 waktu baru masuk, itu karena, menurut saya sih karena banyak orang-orang yang sekolahnya di luar negeri mulai pulang ke Indonesia, karena ngeliat peluang di Indonesia, terus mereka kangen dengan speciality coffee shop yang ada di San Francisco, yang ada di Melbourne, yang ada di Seattle, yang ada di Sydney, yang di negara-negara lain yang dulu mereka sekolah di situ, gitu kan. Waktu pulang akhirnya mereka buat. Nah terus, dari 2015-an itu, kalau dulu itu speciality coffee dan coffee lifestyle itu gak kekejar nih sama orang Indonesia. Agak terlalu mahal, gitu kan. Kayak 40 ribu, 50 ribu per cup of coffee, UMR 4 juta, gak nyambung gitu kan. Sedangkan di luar negeri 40 ribu itu kan ya 3 dolar, 4 dolar. Gaji orang di sana at least 4 ribu dolar. Betul. Jadi, gak nyambung. Nah, di tahun 2017-an itu ada beberapa pioneer coffee yang approachable, yang harganya 18 ribuan. Menurut saya sejak saat itu, es kopi susu lah gitu kan. Banyak-banyak merek lah. Nah, sejak saat itu konsumsi coffee di Indonesia mulai naik, karena orang bisa beli lifestyle-nya, tapi juga dapet produk kopinya. Dipadukan dengan, kita kan negara penghasil kopi gitu ya, kopi Indonesia. Jadi, kopinya udah ada di sini, orang-orang dengan bangganya mengkonsumsi produk lokal gitu kan. Mereka bisa tau, oh ini kopi yang kita minum, kopi lokal loh. Jadi, dari itu kombinasi segala macem, harganya turun, orang-orang yang udah mulai kelasnya naik, itu semua yang bikin industri kopi sekarang meledak-ledak, kalau menurut saya sih liatnya gitu. Jadi, ada peranan para entrepreneur-entrepreneur juga yang membuat. Iya, yang ngebuka market lah. Di awal susah banget, banyak banget yang di awal itu, yang pionir 2014-2015 ini udah gak ada lagi sekarang gitu. Masih ada beberapa, tapi banyak yang awal-awal buka, karena marketnya belum ready, waktu itu mereka mau gak mau harus tutup. Iya, menarik, menarik. Nah, arah dari bisnis kopi di Indonesia itu, apa yang Miki lihat? Nah, menarik banget. Jadi, Indonesia ini salah satu negara yang adalah produsen kopi, dan juga konsumen kopi. Iya. Dikit banget. Salah satunya yang paling gede lagi adalah Brazil. Brazil negara penghasil kopi paling besar, tapi karena dia punya import tax untuk kopi mahal banget, jadi orang-orang di Brazil yang sehasil lumayan besar, mau gak mau harus minum kopi lokal gitu kan. Kopi lokal. Jadi, dia negara penghasil, tapi dia juga negara consuming. Sama kayak Indonesia, kita banyak menghasilkan kopi, tapi kita juga consume a lot, karena si domestic marketnya yang gila-gilaan gitu kan. Mungkin secara jumlah kafe dan jumlah konsumsi kopi, kita salah satu yang paling tinggi sekarang gitu. Nah, gara-gara itu, peluang bisnis di industri kopi gak cuma hanya kafe aja, tapi di seluruh mata rantai kopi ini ada peluang gitu kan. Mulai dari kafe ya, sure ada. Terus, kalau saya banyak di ekspor, karena banyak demand tentang Indonesian coffee, ke luar negeri, ke Europe, ke North America, ke Australia, itu banyak banget. Terus ada juga, kalau gak ekspor, gak kafe, bisa juga misalnya roasting, untuk meng-supply kafe-kafe ini dengan roasted beans. Ada juga, misalnya dia, pertanian, dari hulu ke hilir tuh banyak banget gitu kan. Jadi, ya atau bahkan sekolah, misalnya sekolah barista, itu juga banyak, karena kafe-kafe ini kan butuh barista, mereka harus training. Kayak kemarin waktu COVID, banyak yang program pemerintah itu, yang kartu prakerja itu kan, salah satu program yang paling banyak adalah, selain masak, ya jadi barista gitu. Jadi, peluang bisnisnya banyak banget. Mungkin orang ngeliatnya sekarang baru kafe aja ya. Karena itu yang paling seksi gitu kan, itu paling front facing gitu kan. Kayak, wah punya kafe, bisa bagus sana sini. Kalau ekspor biasanya kurang seksi, karena kayak yaudah yang dilihat, gue undang aja gitu kan, nama karung. Karung banyak. Karung sama gudang, gak ada seksi-seksinya, tapi banyak banget sebenarnya gitu. Oke. Tapi ekspor juga masih berpotensi ya? Sangat-sangat besar ya potensinya ya? Iya, apalagi sekarang ini, mungkin minggu-minggu ini udah enggak ya. Tapi, beberapa bulan yang lalu, dan awal-awal tahun 2022, kopi Indonesia tuh lagi mahal-mahalnya. Karena, banyak faktor. Jadi, di Brazil, mereka punya crop failure, karena kedinginan, ada frost. Karena climate change lah, mereka jadi dingin banget, gagal panen, karena cherry-nya gak bisa berbuah beku. Terus di Kolombia, di Etiopia, yang biasanya negara-negara penghasil kopi lain, kopinya gak bisa keluar dari negaranya, karena civic unrest gitu, ada kerusuhan lah, apa segala macem. Makanya, demand di Indonesia lagi tinggi banget. Nah, demand naik, ya harga juga naik gitu kan. Jadi, ekspor, ekspor kita sangat-sangat menjanjikan. Kalau di Indonesia, ekspor kopi, kebanyakan, kopi apa, apa, sorry, kalau, kalau yang paling rame itu kan Surabaya ya? Secara port, apa secara? Pedagang kopi. Oh oke, betul ya? Ya, Sumatra sebenarnya secara volume paling besar, tapi Surabaya juga, karena Surabaya di tengah-tengah gitu kan. Dia tengah-tengah gitu ya? bisa dari timur Indonesia ya. Kumpul tuh, orang yang kopinya apa, dia suka, dia punya, punya apa namanya, marketnya itu sangat-sangat, banyak gitu ya di sana. Kalau mengekspor sendiri, berarti, beans apa saja yang, apa namanya, layak ekspor. Atau gimana cara kita, membantu petani-petani, untuk bisa menjadi pengekspor. Susah atau gampang, dan seberapa sulit untuk mencari bayarnya? Kalau untuk izin ekspor sendiri, nggak terlalu susah. Oke. Karena, pemerintah mau kita ekspor, jadi sangat dimudahkan. Beda banget sama kalau kita mau import kopi, atau yang lain gitu kan. Karena, ya kalau masukin barang lebih susah untuk ekspor, nambah devisa gitu kan. Jadi, untuk dapet izin, nggak susah. Tapi, untuk tahu, negara masing-masing yang kita tuju ini, punya peraturan apa itu, yang agak susah gitu kan. Misalnya, kalau kita mau ke RRC, oh RRT sekarang ya, politically correctnya. RRT kita mesti, peraturannya apa? Atau kalau ke Jepang, selain phytosanitary, kopinya nggak boleh ada sisa kemikal. Jadi, di kebunnya nggak boleh disemprot. Pesisida misalnya, harus semuanya bahan-bahan, nggak harus organik, tapi bahan alami gitu kan. Nah, ini yang masing-masing negara ini, yang punya peraturan sendiri-sendiri, yang agak lebih sulit. Makanya biasanya kalau petani, kalau skalanya udah besar, dia bisa langsung ekspor sendiri. Tapi kalau nggak, dia butuh eksportir-eksportir, untuk membantu mereka, menyampaikan kopinya ke negara-negara lain. Oke. Paling susah nyari pembeli sih sebenarnya. Nyari bayar. Gimana cara mendapatkan bayar, waktu pertama kalinya? Kalau kita, lumayan kebantu dengan, pencapaian saya di World Barista Championship. Personal itu ya, personal branding itu. Dari personal brand, dan personal achievement, lumayan membantu. Kenapa? Karena kebetulan juga, misi saya, waktu, apalagi yang kejuaraan terakhir, WBC terakhir itu, saya mau memperkenalkan, kopi Indonesia ke dunia gitu. Kayak, orang udah tau kopi Indonesia di dunia, tapi orang kira, kualitasnya itu, biasa-biasa aja. Bukan, bukan yang World Championship level gitu kan. setelah peringkatnya lumayan bagus, orang-orang mulai lihat, kita lumayan dapet, kickstart lah dari situ. Nggak langsung gede juga, tetap harus banyak usahanya, tapi at least, udah dapet spotlight gitu kan. Kalau orang-orang yang, nggak punya platform itu, biasanya mereka harus datang ke trade show, di Amerika, di luar negara, di luar negeri, untuk mencari potensial bayar. Atau bekerja sama dengan, pemerintahan lokal, biasanya kalau petani Jawa Barat, kerjasama sama, di, antara Kemendak, Jabar, atau, UMKM, Jabar, untuk kerja bareng, terus mereka di, kopinya mereka dibawa ke trade show, trade show ini. kalau di Sumatera Utara, ada juga. Di pemerintahan-pemerintahan lokal sih, biasanya sih. I see. Yang bantu cari market. Oke, atau kita kerjasama dengan, dubes-dubes di, luar negeri ya. Iya, biasanya ada beberapa, kedutaan yang, salah satu main fokusnya adalah, kopi gitu. Kopi? Iya. Oke, oke. Wah, seru, seru, seru. Ngomong-ngomong, kalau di, bisnis kopi ini, sama, komoditi kan ya? Dia kan, dia masukkan komoditi. Itu, mengenai harga gimana ya? Yang ngatur harga itu, siapa sih? Kalau di, kopi, kita punya, stock marketnya. Ada stock marketnya? Ada namanya si, kalau untuk Arabica Coffee, namanya si market, itu di New York. Kalau yang, Robusa, ada juga Robusa Market, di London gitu. Itu yang, naik turun-naik turun, tiap harinya. Tapi gak jauh-jauh dari, satu dolar lah, biasanya. Per, pound of coffee gitu. Nah, tapi, itu kalau yang, beneran, kopi komoditi, yang biasanya ada di, saset, yang biasanya ada di, kopi-kopi di, pom bensin lah gitu, istilahnya. Itu beda tuh ya? Nah, itu, agak, berbeda dengan, kopi-kopi yang kita bisa temukan, di, specialty coffee shop, atau bahkan di, pom bensin yang agak, lifestyle di luar negeri misalnya. Itu mereka beli kopi, yang ada premiumnya gitu kan. Apakah itu, specialty coffee, seperti kebanyakan yang, yang saya lakukan, atau misalnya kopi yang punya sertifikasi, rainforest alliance, fair trade, direct trade, atau organic, nah itu, itu selalu di atas, si, si price itu sih. jadi yang nentuin, biasanya antara, kualitasnya, makanya ada, sistem skor tadi, yang dari 100 itu, skornya berapa, nah biasanya itu ada, ada harganya sih. Cuman masih ngikut si price memang, karena si price itu, misalnya harganya 1 dollar per pound, untuk kualitas seperti ini. Yaudah, kalau kualitasnya di atas itu, biasanya market, akan, akan, ngikut sendiri lah gitu. Oke, bisa rugi gak sih? Bisa, kalau kita, trade commodity biasanya, yang, yang komersial banget gitu ya, karena kalau si price nya naik turun, ya, yaudah, kalau lagi kita belinya mahal, terus kita mau jual, tiba-tiba harganya lagi crash, gak bisa jual gitu kan, atau kalau yang di specialty, kopi ini kan ada shelf life nya gitu ya, jadi, dia paling fresh itu, 1 tahun setelah, di petik, di proses gitu. Setelah 1 tahun ini, kualitasnya mulai menurun. Bukannya rusak atau apa, tapi rasanya gak se, enak itu lagi. Oke. Nah kalau yang specialty ini, kita harus, jual dalam, waktu 1 tahun ini. Jadi kalau kita gak bisa nemu, pembeli, terus, udah di gudang terus, lama-lama kualitasnya menurun, harganya juga, menurun. Oke, oke, oke. Tapi agak gak se, agak lebih susah sih, untuk ruginya sih, kecuali kita gak bisa, terlalu forsy market, atau, kalau lagi dolar, lagi naik misalnya gitu kan. Oh iya, wow. Gila. Ini ngomongin kopi, ngeri banget ya. Gila, keren, keren, keren. Industri gede banget sebenarnya ya. Industri gede banget. So, kalau lihat dari Indonesia, sekarang, ada banyak coffee shop, Miki, bisa tau dong, ini orang pake kopi apa, dari rasanya udah, udah ini dong, udah bisa, udah punya, get the feeling, ini orang pake apa nih kopi. Kira-kira sih bisa ya, apalagi kalau, beda spesies Arabica, atau Robusta gitu, itu paling, paling, ketara lah bedanya. Tapi kalau misalnya, dari daerah mana, dipake, itu, agak lebih susah, kecuali kita minumnya, black coffee aja, gak pake susu. Tapi kalau udah dicampur susu, gula segala macam, itu udah susah ya. Agak lebih susah gitu, tapi, biasanya ya quality, gak bohong gitu kan, kita bisa, bisa tau, tapi, kalau normal, apa sih yang membedakan? Nah itu deh, saya kadang-kadang suka, apa, kita ke coffee shop, terus langsung ditawarkan, mau ini gak, mau upgrade ke kopi, Gayo gak, atau Aceh apa, dirasain, kalau lidah saya sih, kayaknya sama aja gitu ya, bener gak sih itu? Kalau, orang-orang yang niat banget kopi, mirip lah dengan, industri wine, industri whisky, industri makanan-makanan, dan minuman lainnya gitu ya, tiap grade, berbeda-beda, tapi juga, yang menarik di kopi, adalah konsep dari, teroa gitu kan, teroa itu sama seperti di wine, kopi dari daerah mana, akan punya rasa yang berbeda, dengan daerah lainnya, karena, mikro iklim yang ada di, tempatnya, mulai dari curah hujan, terus, matahari, kelembapan, tanahnya seperti apa, tanaman peneduhnya, misalnya seperti apa, itu yang membuat, rasa kopinya berbeda-beda, itu yang biasanya, kalau di kejuaraan dunia, atau di, coffee shop, coffee shop specialty, yang dijadikan, hero product gitu, karena memang rasanya berbeda, kalau orang-orang, sering minum kopi, gitu kan, kalau orang yang, gak latihan untuk minum kopi, juga, gak terlalu berbeda gitu, nah tapi, bukan berarti, kopi dari Gayo, akan selalu lebih enak, dari kopi dari Simalungun, atau kopi dari, Flores Manggaray, atau dari Flores Bajawa, itu tergantung selera juga, gitu kan, tapi memang, ada, kualitas yang, kalau sama-sama specialty, ya mungkin, ada yang lebih enak, balik-balik lagi, juga preference gitu, kayak, orang tua saya, apalagi ayah saya gitu ya, anaknya, juara, segala macem, istri saya juga kebetulan, jadi, sekarang barisa, Indonesia barisa champion, istri saya gitu kan, kita kasih, kopi yang paling enak, sedunia juga, dia lebih suka, kopi yang biasa-biasa aja gitu kan, dia tahu ini mahal, kopi liong, kopi cap, dia tahu ini mahal, tapi dia gak suka gitu kan, jadi balik lagi, ke preference orang juga, gak semua orang butuh, kopi paling mahal, sama kayak, gak semua orang butuh, naik mobil paling mahal juga, gitu kan, artinya, itu sebetulnya, bukan hanya soal gengsi-gengsian, sebenarnya ya, karena memang sudah ada, sudah ada penikmatnya, sudah ada marketnya, lalu kemudian, sekarang, mengedukasi, orang, untuk, menikmati kopi yang, benar, itu, dengan lewat, menggunakan, jalur, edukasi seperti, WBC ya, ya, kalau kita, di World Barista Championship itu, kita selalu, bilangnya antara mirip dengan TED Talk, atau juga, kalau di dunia fashion, Paris Fashion Week, atau Milan Fashion Week, dimana, tren-tren yang baru, inovasi-inovasi yang baru itu, di presentasikannya, di ajang World Barista Championship, baru nanti, dia akan, trickle down ke, industri, apakah itu, spesies baru yang misalnya, climate resilient, sekarang, yang paling, yang paling panas, topiknya adalah, kita masih punya gak, kopi 20 tahun lagi, karena, buminya makin panas gitu, nah ini, banyak orang cari, jenis-jenis kopi yang, climate resilient misalnya, itu akan mempengaruhi bisnis kan, karena kalau kopinya gak ada, harganya akan mahal, gak bakal ada yang, mau beli lagi, kalau kita punya, kopi yang climate resilient, akan banyak, sehingga bisa, drive cost down, atau misalnya, apakah ada susu baru, apakah ada, mesin baru yang membuat, kalau, bisnisnya mau di scale up, misalnya kayak, coffee chain yang punya 800 toko, kalau ini, bisa pakai mesin ini, bisa hemat barista, yang mesti pakai 10 barista, jadi cuma 5 barista, itu bisa save berapa banyak, nah itu di ajang, World Barista Championship, biasanya yang, mengedukasi secara, top level lah gitu, keren ya, jadi kalau kemana-mana, ketemu barista, ngopi gratis ya, enggak juga sih, kalau di Indonesia, coffee shop, coffee shop, mana, yang, apa, mereka, disiplin menggunakan itu, atau, rata-rata mereka, karena, karena sifat komersialnya, mereka harus menggunakan kopi, yang, atau mencampur-campur kopinya, supaya, kan customer juga enggak tahu, sebenarnya tergantung, dari, goal perusahaan, kopi itu sih, gitu ya, pastinya kan, mereka punya, retail price, kopi mereka, gitu kan, apakah itu 18 ribu, apakah itu 20 ribu, apakah itu 40 ribu, nah, biasanya dari situ, mereka akan ngitung mundur, kita bisa afford, kopi yang seenak apa, gitu kan, karena, belum tentu semua orang, mau bayar kopi 40 ribu, dan butuh kopi 40 ribu, atau bahkan, kalau misalnya, kita tahu, sebagai, sebagai, entrepreneur gitu ya, kita mau, kita tahu nih, target market kita, orang yang, bisa beli kopi 18 ribu, terus, karena mereka suka, kopinya dicampur susu, dan dicampur gula, kalau pakai kopi yang mahal, tapi rasanya terlalu soft, karena biasanya kopi makin mahal, rasanya makin soft, bukan makin pahit, gitu kan, makin keteh, gitu, makin, makin, makin banyak, nuansa-nuansa lainnya lah, gitu, kalau kita bisa masukin, misalnya punya kebun sendiri, costingnya masuk kok, pakai kopi ini, tapi begitu dicampur susu, dan dicampur gula, jadi ilang rasa kopinya, buat apa gitu kan, mending kita beli kopi, yang harganya lebih murah, lebih bagus, untuk bottom line kita, terus, yaudah, rasanya juga lebih enak, pas di test-test, misalnya, apa di focus group discussion, itu, orang-orang lebih suka itu kok, yaudah ngapain, kita pakai kopi mahal, kalau bisa pakai kopi lebih murah, win-win ya, iya, jadi, sebenarnya tergantung kebutuhan sih, enggak, dan kopi itu, tiap kali diproduce, dari satu pohon yang sama, misalnya ada 100 kg cherry, enggak semuanya akan jadi specialty, enggak semuanya akan jadi yang, yang jelek gitu, ada grade-grade nya kan, itu yang, kalau kita ngerti, mungkin, kalau di bisnis gitu ya, kalau kita ngerti produk lain, kita ngerti customer yang mau apa, itu biasanya yang, bisa, ngebantu kita untuk, make those decisions, ini kuncinya nih, berarti kita harus ngerti, siapa target market kita, kalau jangan kasih kopi yang aneh-aneh, kalau target market kita adalah, orang-orang yang penikmat kopi specialty gitu ya, dan kita juga jangan, pakai kopi specialty, kalau yang menikmati, memang selalu pakai gula, pakai susu, pakai sirop, pakai segala macam, yang akhirnya akan merusak rasa kopi itu sendiri, atau memang akhirnya kopinya, enggak, enggak kerasa kopi gitu, enggak minum kopi nih gue nih, nah, di Padang, itu ada beberapa, teman-teman lah, teman-teman, mereka adalah, orang-orang yang juga, kayaknya senang dengan kopi, dan menguasai, atau belajar kopi, tapi kemudian membuat, specialty kopi ini, affordable, ya, memang, mencari kopi-kopi dari, dari mana, dari petani-petani di, Sumatera gitu ya, lalu, kopinya menjadi affordable, tapi, sering rugi, itu gimana itu? itu sih, itu yang, di industri kopi mungkin, salah satu, failure rate-nya, sebagai bisnis, paling tinggi gitu ya, karena, kopi itu, salah satu industri yang, yang romantiknya banyak, romantisasi, tentang produknya, tentang ceritanya, itu yang banyak banget, karena semua orang passionate gitu kan, saya juga, ada di industri kopi, karena passionate, tentang kopi, karena, kita ketemu petani, dengerin cerita mereka gitu kan, susahnya, sesusah apa sih, kayak untuk, untuk metik, 10 kilo cherry aja, susah banget gitu kan, jadi, biasanya orang-orang ini, pengen membagikan cerita, itu ke customer-nya gitu kan, dan caranya biasanya adalah, lowering down the price, supaya, orang-orang mau nyobain, nah itu yang biasanya, orang gak, gak keitung tuh, di pembukuannya kayak, marginnya sebenarnya, gak sustainable, tapi, mereka maksa gitu kan, atau beli mesin, kopi paling mahal, gitu kan, padahal gak perlu, mesin kopi paling mahal, misalnya, itu yang kadang-kadang, susahnya untuk memisahkan, antara, romantisme kopi, dengan, actual business practices gitu kan, saya, ya saya juga, kadang-kadang suka, suka, apa ya, guilty gitu kan, ngeliat juga kan ya, pasti lah kan, iya, atau kadang-kadang kita, misalnya, biasanya cafe sih, misalnya mereka habis travel kemana, nemu kopi yang enak banget, tapi harganya mahal banget, udah tau gak bakal sustainable, tapi tetep dibeli, supaya bisa, ya share aja jual, at cost, atau kadang-kadang, jual rugi, supaya bisa share, sama teman-teman industri gitu, ya, apa ya, itu salah satu yang bikin, kenapa industri kopi itu juga, sangat, sangat, menarik, untuk saya pribadi, untuk ditekunin, karena, orang-orangnya passionate, jarang banget, kita ketemu orang di kopi yang, apalagi barisa-barisa gitu, kalau, kalau mereka gak passionate, cuman ya mungkin, di balance itulah, makanya, kalau di bisnis gitu, biasanya, saya yang orang kopinya, partner saya yang, lebih punya, akal sehat, yang ngingetin, oh ini gak bisa lo, atau kayak, ini bisa, tapi kita harus supplement, dengan misalnya, higher margin product, atau apa gitu, jadi, waktu saya coaching mereka, saya hitung-itung, ini kamu kemahalan, HPP nya, harusnya kamu bisa jual, lebih tinggi, nah, terus kita survey juga kan, ke customer-customer, kita blind test, ini kopi ini, dengan kopi ini, lo tau gak sih bedanya, ini kopi mahal, atau kopi murah gitu kan, gak ada yang bisa ngebedain, itu bener-bener random sekali, random sekali, nah, terus kemudian, kita hitung, kalau kamu punya coffee shop, memfranchise-kan coffee shop, dengan roastery, bikin, bikin roasting, ambil kopi, terus, ngobrol sama coffee shop, coffee shop, lo jualan apa, pakai kopi apa, sini gue bantu roasting, ternyata jauh lebih untung, daripada bikin coffee shop sendiri, tapi kalau dia bikin, apa namanya, tapi dia bilang gini, wah, gue kalau roasting, gue kayak ini doang dong, kayak pembantu doang dong, gak ini, gue kan harusnya kan, mengedukasi orang, untuk datang, jadi mereka itu, kalau ada customer datang, ditanya, udah pertama kali datang, kesini, nah, dia ceritain itu kopi tuh, ini ada kopi ini, ada kopi ini, wah, bener-bener luar biasa, belum tentu juga dia, memang seneng sih, dengernya, wah, jadi, jadi asik gitu, tapi yang datang, cuma sedikit, dan, gak scalable juga kan, kelebihan dari, coffee shop lu apa, sepi, orang bisa ngobrol, apa di situ gitu, kelebihan dari coffee shop gue, itu sepi, gak ngantri, oh my God, ini gak cocok nih buat bisnis, oke, kalau di Indonesia, ada rekomendasi, untuk penikmat kopi, di rumah, apa yang bisa kita lakukan, kalau saya pengen, menikmati kopi, apakah grind sendiri, nubruk sendiri, gimana, gimana, kalau di rumah sih, yang paling penting itu, grind, jadi, kopi itu kan, di, kalau masih dalam bentuk biji gitu ya, begitu kita, tumbuk, begitu kita grind, dia akan melepaskan, senyawa, aromatik volatil ya, volatile aromatic compounds, itu yang terperangkap, dalam biji kopinya biasanya, nah itu, ilangnya dalam waktu 2 menit, juga udah ilang gitu, jadi kalau kita gak punya, penggiling sendiri di rumah, gak punya grinder sendiri di rumah, itu, kurang optimum, karena, begitu kita seduh kopinya, udah, rasanya stale gitu, gak rasa pahit doang, gak dapat yang lain-lain, jadi kalau bisa, kalau mau di rumah sih, saya selalu rekomendasiin, harus selalu punya, punya grinder gitu, dan itu juga biasanya yang, akhirnya kita jadi bisa lebih, beli kopinya dikit-dikit, tapi macamnya banyak gitu, kita bisa nyobain kopinya dari Gayo, dari mana-mana gitu kan, karena, yaudah, tiap mau pakai, baru digrind aja, itu yang, dan, waktu COVID, itu banyak teman-teman, yang punya bisnis cafe, atau rosary, mereka ngeliat, shift in consumer behavior gitu ya, yang mana, dari tadinya orang ke cafe, terus karena COVID, gak bisa ke cafe, atau males restriction, akhirnya mereka, yaudah invest ke grinder, ke manual brew dripper, segala macam, untuk bikin kopi di rumah, jadi, banyak, roastery, atau banyak cafe, yang akhirnya survive, karena online salesnya, lumayan, lumayan ngebantu, bahkan ada yang lebih gede, daripada sales mereka sendiri, di toko gitu kan, oh, jualan beans ya, ya, salah satu, kenalan kita di Jogja gitu ya, mereka online salesnya itu, 80% dari total revenue, 20%nya doang dari toko, gitu kan, 80%nya beneran jualan beans, jualan alat-alat, gitu, jadi, ya mungkin ide bisnis yang lumayan, jadi valid ya, jualan, apa, bantuin roasting, malah jauh lebih menguntungkan, biasanya roasting, yang susah adalah cap ex-nya, capital, capitalnya gede gitu kan, di awal ya, tapi kalau misalnya kita udah punya, cabang cafe misalnya 5, atau punya franchise, ya make sense, karena, kita bisa tekan, tekan harga, cost, roastery dibanding beli sama orang lain, ya kenapa gak roast sendiri, distribute ke cafe sendiri, dan, cafe orang-orang lain, yang bukan di ekosistem kita, juga bisa gitu kan, betul-betul, wah, mantap-mantap, pertanyaannya, 2023 melihat apa, dengan dunia perkopian, dari sisi, bisnis kopi, resto, atau, atau, ekspor, ekspor, kalau, cafe sih, kemarin saya baru ngomongin ini kebetulan, teman-teman, jadi, banyak, orang, prediksi, akan banyak, orang balik ke cafe, karena, covid restrictions, sudah dikurangin gitu kan, jadi, yang tadinya orang, atau, tadinya orang beli beans, mereka udah mau, balik lagi, karena harus kerja lagi di kantor, misalnya, atau, mereka, pengen meeting lagi, ketemu orang offline meeting, jadi, itu yang, kalau punya cafe, teman-teman yang nonton, bisa mungkin, menu-nya dibedain gitu kan, dibikin lebih menarik, untuk bersaing dengan, cafe-cafe lain, atau, itu, secara cafe sih, itu yang paling, paling gede, dan, tren-tren minuman lainnya lah, kalau secara ekspor, Indonesian coffee, itu, masih, on high demand, harganya juga masih, masih lumayan tinggi, karena, secara global, itu, tadi, susah, dapet kopi dari, negara lain, kayak, kemarin saya baru ngobrol sama, teman di, Singapura, mereka, biasanya, ngambil kopi dari, Columbia, tapi, udah tiga minggu, gak bisa keluar, karena, portnya di blok, kerusuhan, biasa lah, kalau di kolom biasa, banyak mafia, kalau di, makannya dia mulai nyari, kopi Indonesia, misalnya gitu, dan itu masih bisa terganti, maksudnya, masih comparable ya, secara rasa, mungkin agak beda, tapi, ya gitu, mereka udah punya kontrak, misalnya mereka punya klien, hotel, atau apa, mau gak mau kan harus, harus dapet kopi, dari mana, nah itu, bisa di blend, dan segala macem, jadi, peluangnya masih tinggi banget, oke, dan, mau inflasi setinggi apa, di dunia, mau resesi setinggi apa, di dunia, orang masih minum kopi kan, iya, oke, so, aku mau nanya ini, tentang, catur community, kopi catur, catur coffee company, catur coffee company, ya, apa tuh, apa tuh, jadi catur itu, adalah salah satu perusahaan saya, yang banyak bergeraknya, di bidang, processing, exporting, sorry, tapi kita, berbeda dengan, eksportir-exportir lainnya, kita itu, mengambil kopi, dari dalam bentuk, yang lebih, mentah, bukan green beans aja gitu ya, jadi kita, ambilnya, kebanyakan dalam bentuk, masih cherry, gitu kan, habis itu kita proses, bareng-bareng dengan, partner prosesor, atau petani, yang kita kerjasama, di, sekarang kita ada di 14, region di Indonesia, Sumatera, Jawa, Flores, Bali, Sulawesi, gitu kan, dari situ, kita, eksport lah, ke negara-negara, seperti Eropa, terus, North America, Australia, nah terus kita, yang kita banggakan itu, di business practice kita itu, kita selalu pengen punya, business practices, yang sustainable, gitu kan, sustainable gak cuman environment, orang kalau mengilangin sustainability itu, selalu environment, kepikirannya environment doang gitu kan, padahal sustainability itu, ada 3 pilar gitu kan, ada profit, yang paling penting, people dan planet gitu, nah ini tiga-tiganya kita, kita mau, inilah, jadi, salah satu, apa nya ya, komitmen kita selalu, tiap tahun kita, produce transparency report, orang beli, 1 kilo kopi 15 dolar, ke kita itu, dia, kita disclose tuh, berapa puluh persennya ke petani, biasanya sekitar 75% ke petani, atau ke prosesor, terus, kita ambil, gross margin 30%, atau kalau udah 75% petani, biasanya gross margin kita 20, sisanya untuk marketing lah, travel lah, apa lah, terus kita juga, sebagai perusahaan kita, carbon neutral, jadi kita offset, carbon yang, carbon emisi, carbon yang kita gunakan, untuk travel, untuk apa, itu kita offset dengan, membantu proyek-proyek, yang bisa, menyerap karbon, kayak misalnya, di Kalimantan, kita kerjasama dengan, kantingan mentaya, itu untuk, reforestasi, seperti gitu lah, jadi, karena gitu, karena saya, di copy, sebagai romantisme, tapi bisnis partner saya, lumayan mikirin duit, jadi kita, sebisa mungkin, membalans itu gitu kan, dan kebetulan juga, itu menjadi, unique selling proposition, begitu copy kita, dijual ke Europe, karena market Europe, sangat sensitif dengan, environment, environment, friendly, environmentally friendly coffee, karena mereka punya, target mereka sendiri juga kan, untuk jadi carbon neutral, biasanya gitu, jadi, ya gitu lah, kalau catur, keren, 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 nah sekarang, secara bisnis berkembang ya, cukup bagus ya, ya catur sih, baru, dari 2021 sebenarnya, awal 2021, sekarang jadi baru, gak nyampe 2 tahun sebenarnya, tapi lumayan, lumayan berkembang, secara, produksi, secara staff, secara revenue, ya oke lah, mantap, mantap, kalau pesan buat teman-teman, yang punya coffee shop, atau punya bisnis, F&B, apa kira-kira yang, bisa membantu mereka berkembang, di tahun 2023, kayak tadi saya bilang gitu ya, kayak coffee itu, agen perubahan gitu, jadi, dia beneran punya, power punya kuasa, untuk merubah hidup orang-orang, yang disentuhnya, kayak saya tadinya, barista aja, bisa jadi champion, bisa punya bisnis ini itu, itu karena, coffee, nah, kalau pengen bekerja di industri coffee, itu yang harus dikedepankan dulu, sebelum profit, kayak harus, gimana sih kita bisa membawa perubahan, ke komunitas barista misalnya, atau ke komunitas petani, atau ke komunitas, pebisnis-pebisnis cafe lainnya, kalau goal itu yang dikedepankan duluan, purpose-nya itu yang dikedepankan duluan, biasanya sih, mudah-mudahan profit-nya ngikut juga gitu, wow, ternyata, sedalam itu, memang romantis, memang romantik ya, coffee itu romantis banget, ya romantis banget, karena ya gitu, udah gitu, addictive substance gitu kan, coffee jadi orang, bener, 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 ya memang saya juga sekarang mulai, apa, mulai menikmati coffee di rumah, kemudian, ya nyoba-nyoba, coffee-coffee baru gitu ya, dari Padang, dari mana, dari, favoritnya dari mana? Aku tuh, apa, sering dapet dari, ntar ya, ini namanya, sering lupa, saya pesennya ke ini, coffee Indonesia, oh, coffee se-Indonesia, coffee se-Indonesia, nama kopinya, Sidi Kalang, ah iya, Sidi Kalang, ya Sidi Kalang salah satu, penghasil kopi, yang gede banget, Sumatera Utara aja itu, mungkin, produksi kopi Indonesia, 60%nya di sana kali, Sidi Kalang, Sidi Kalang, lu, lu minum ini, pake, oatmeal, 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 lu pasti ketagihan, tapi harus, lu harus, grind sendiri ya, lu gak boleh, jangan, jangan di, di grind dulu, atau di apa, lu pokoknya, kalau lu mau ini, jadi akhirnya saya beli grinder lah, saya beli grinder, elektrik, 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 boleh elektrik, yaudah deh, gue, campur kadang-kadang, suka campur-campur lah, kalau Nespresso, gimana Nespresso? ya it's okay, capsule, secara, secara trend gitu ya, itu, belakangnya naik banget, karena convenience, karena juga, dia, kalau dihitung itu, gak mahal-mahal, bahkan, top of the range product, kayak Nespresso gitu ya, kalau dihitung-hitung, harganya, masih lebih murah, dibanding kalau kita ke cafe, beli kopi sendiri, sedangkan, banyak sekarang, Nespresso compatible pots, merk lokal, banyak banget, itu yang harganya, lebih murah lagi, dibanding Nespresso gitu kan, jadi lumayan, tapi, secara global trend, agak terancam growthnya, karena di Europe, di ban semua, capsules, kecuali yang biodegradable capsules, gitu kan, dan market, di Europe itu, konsumsi kopi dunia paling tinggi, ya di situ gitu kan, bahkan ngalahin North America, jadi, itu yang lumayan bisa, nge, apa ya, make or break, trend atau industri gitu, nah, ya tapi, secara, saya pun minum capsules gitu kan, kalau lagi males, ngapain, karena, kita, orang suka pikir, kalau barisnya CMP itu, seneng nyeduh kopi gitu kan, orang sih gak terlalu, ya kita, biasa-biasa aja, kalau di rumah, males banget nyeduh kopi, saya hampir gak pernah, nyeduh kopi di rumah gitu kan, oke, convenient, gila, oke, so, thank you so much, thank you coach, Mickey, wah luar biasa, gila, hari ini, ngobrol sebentar doang udah, ting 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 ting, ya bahas-bahas yang, apa, ternyata, kopi itu tidak se, tidak sesimpel itu, dan, memang, kopi itu bisa merubah, dan, mensejahterakan petani banget, ya dibandingkan mereka, menanam apa, bawang misalnya, mungkin jauh lebih, oke, kopi, apalagi di Indonesia, gak cuma petani jowong sih, sebenarnya orang-orang yang kerja, barista gitu kan, barista, ya betul, betul, dan ini, wah luar biasa, gak ada niat bikin sekolah, barista, Indonesia, kita ada, di, jadi, waktu sebelum COVID, kita, sempat bikin, tapi, langsung pas COVID, jadi semuanya di online kan, oke, terus, sekarang baru mulai lagi offline gitu, jadi, ya itu salah satu bentuk kerja kita, di dunia hilir, di dunia hulu, sama, di processing kopi gitu, gitu, oke, sukses Miki, thank you, thank you guys, apa, export, bisnisnya, thank you, buat sekolahnya, buat, your next, mungkin championship, kita bawa nama Indonesia, membanggakan banget, thank you, thank you, thank you so much, teman-teman, belajar apa hari ini, tulis di komen, saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Indonesia, bisnis pasti maju, selamat menikmati.